Kemudian setelah itu tidak berapa lama tersangka yang merupakan satu penghuni kamar dengan korban dan melakukan tindakan pembunuhan dengan cara memukulkan sebilah besi berukuran satu meter ke kepala korban sebanyak dua kali dan kemudian setelah itu dipastikan meninggal dunia baru tersangka melarikan diri dengan cara membawa juga untuk handphone korban dan juga dompet korban berisikan uang senilai 2 juta rupiah Kemudian setelah dilakukan langkah-langkah ulang TKP dan kemudian penyelidikan akhirnya kami pada hari itu juga bisa menetapkan tersangka menduga pelakunya yaitu adalah tersangka YM YM umur 34 tahun yang merupakan warga penduduk dari Kecamatan Ciamplas Kabupaten Bagi Barat Tidak berapa lama dalam berwaktu 1x24 jam tim Sancang yang di-backup oleh TKP Wolda Jawa Barat berhasil mengetahui lokasi persembunyian dari tersangka yaitu di rumah keluarganya di daerah Ciamplas Kabupaten Bagi Barat dan kemudian pada hari Rabu pada hari Selasa sekitar malam hari dapat mengamankan pelaku dan kemudian setelah dilakukan langkah-langkah pemeriksaan bahwa ada pun motif dari tersangka melakukan tindakan ini yaitu karena setiap hari korban yang merupakan karyawan senior yang paling senior di pabrik tahu tersebut selalu mengolok-ngolok tersangka karena masalah tinggi badannya kemudian ada beberapa kata yang tidak baik jadi mengatasnamakan yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tersangka ini tersinggung oleh karena itu karena dia sudah mengendap perasaan tersinggung itu sejak lama jadi karena sudah 2 bulan rupanya tersangka ini bekerja di lokasi tersebut Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton